Wago Aceh berupa seorang nenek bernama Suryani Usio 52 tahun di beku petugas Satuan Narkoba Polarista Jambi di Simpang Jembatan Auduri 1, Kota Jambi Nenek tersebut ketangkap tangan, menyelundupkan setengah kilogram sabu dari Aceh untuk diadakan di Kota Jambi yaitu sabu yang dibawa nenek lima cucu Iko benilai 750 juta rupiah Demi upah lima juta rupiah nenek tersebut nekat bergabung dengan sindikat narkoba namun upah tersebut belum diberikan bandar, hanya sebatas dijanjikan Nenek Iko pun mengaku tidak tahu, barang yang diberikan bandar kepadanya untuk diantarkan ke Kota Jambi adalah narkoba taunya narkoba justru ketika ditangkap polisi Pekerjaan sehari-hari apa Bu? Betani Betani Terus mau seperti ini gimana Bu? Kau udah disuruh karena nenek bebek-bebek pulang Gimana ya? Disuruh Disuruh Ibu tahu bahwa narkoba ini? Sampai kemari Sampai kemari narkoba ini berarti narkoba Serana nenek menyeludupkan sabu dirinya dari Aceh menjadi penumpang sebuah angkutan umum jenis bus Kendaraan Iko melintas di saat petugas sedang melakukan razia di Simpang Auduri 1, kecamatan Danoteluh, Kota Jambi Hasil penyidikan, Kapol Resta Jambi Kombes Polisi Ahmad Fauzi Dali Munte menyebutkan Sabu murni dari bandar di Aceh dan penyidik sedang melusuri jaringan nenek tersebut Barang putih yang diamankan di satuan narkoba, Pol Resta Jambi berupos setengah kilogram sabu dan sebuah tas yang dibegunakan tersangko untuk menyimpan sabu Atas pebuatannya, nenek Iko terancam dihukum 20 tahun mendekam di penjara Yang inisial SA ini kita tangkap tanggal 12 Juli 2017 Pada saat masuk dari perbatasan Mora Jambi-Jambi Kita sudah mendapatkan informasi sehingga yang bersangkutan kita tangkap Dan kita temukan ada 5 paket besar masing-masing berjumlah 1 on Berarti lebih kurang 500 on ataupun setengah kilo Jadi ini narkoba dari mana Pak? Ya di dalam mobil setelah kita tahu identifikasi yang bersangkutan Langsung kita amankan, kita geladah di tas ini kita temukan 5 paket ini Persangka dan narkoba dari mana Pak? Dari Aceh Barang haram ini memang disengah ikuti Doli Molana, Jambi TV